Hai semua Assalamualaikum Kali ini aku mau berbagi resep kue kering lagi Dan ini adalah tambrin cookies istimewa Kenapa istimewa? Karena disini ada tambrin cookies berbagai rasa ya Semoga kalian suka dengan video yang saya bagikan Kalau kalian suka boleh klik like-nya Dan kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya Dan yang baru gabung boleh klik tombol subscribe-nya Langkah pertama siapkan 300 gram margarin Disini aku mau gunakan margarin cake and cookies Masukkan ke wadah yang lebih besar Siapkan juga 240 gram gula halus Disaring terlebih dahulu supaya hasil kuenya itu lembut Aduk-aduk sampai tercampur rata Bisa juga menggunakan mixer ya Dengan kecepatan yang paling rendah Oke ini sudah tercampur rata ya Siapkan juga 2 butir kuning telur Tambahkan lalu aduk sampai rata Nah ini sudah tercampur rata Lalu siapkan 40 gram susu bubuk Ini kita saring juga ya Siapkan juga 40 gram tepung maizena 1 sendok teh baking powder Oke kalau sudah seperti ini Lanjut kita aduk sampai tercampur rata Ini sudah tercampur rata ya 450 gram tepung terigu pro rendah Nah ini kita tambahkan Jangan lupa untuk selalu disaring Supaya tidak ada yang menggumpal Atau kuenya itu supaya lembut Oke ini aku masukkan semua Lanjut aduk lagi sampai tercampur rata Nah kalau sudah seperti ini Ini mau aku ulenin pakai tangan ya Untuk memastikan adonannya itu Benar-benar tercampur rata Ini cukup sebentar saja Jangan lama-lama Nah ini sudah tercampur rata ya Ini teksturnya lembut banget Lanjut sebelum mencetak Ini aku ukur dengan menggunakan Sindok takar Supaya hasilnya sama rata Nah ini kalau ditimbang itu Kurang lebih sebesar 12 gram ya teman-teman Oke kalau sudah ini kita bulat-bulatkan Seperti ini Teman-teman kalau tidak ada sindok ukur Bisa pakai filling saja ya Oke ini mau aku celukan di putih telur Nah disini itu aku pakai 2 butir putih telur ya teman-teman Lanjut untuk kejunya disini aku pakai 1,5 bungkus keju Kejunya ini sudah diparut ya Nah lakukan seperti ini Gampang banget Oke ini siap kita tata di loyang Sebelumnya loyangnya diolesin dengan baking paper Supaya tidak lengket ya Nah ini sedikit ditekan-tekan seperti ini Untuk bagian tengahnya kita bisa menggunakan ibu jari Sampai membentuk cekungan seperti ini ya Ini jadinya banyak banget ya teman-teman Oke lakukan sampai selesai Oke ini aku sudah selesai cetak tamrinnya Ini siap untuk kita panggang ya Sebelumnya disini sudah aku panaskan oven Lalu aku panggang di rak yang tengah Kita panggang dengan suhu 130 derajat celcius Untuk apinya itu api atas bawah Untuk waktunya ini selama 20 menit Atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya Dan ini sudah 20 menit Lanjut kita keluarkan dari oven Lalu kita kasih topping ya Kalau tamrinnya sudah hangat Lanjut kita tekan-tekan di bagian tengahnya Dan siap untuk kita beri topping Ini aromanya sudah enak banget ya Harum sekali Nah untuk barisan pertama disini aku pakai topping selai nanas Atau bisa juga sesuai selera Untuk baris kedua disini aku pakai topping selai seteru bergi Dan untuk barisan ketiga aku pakai selai melon Ini warnanya cantik banget ya Yang keempat ini aku pakai selai coklat Selai kesukaan sejita umat Oke untuk yang terakhir Aku pakai selai blueberry Ini rasanya juga enak banget Dan ini sudah selesai Aku kasih toppingnya ya Cantik banget warnanya Menggugah selera sekali Semua pasti pengen mengambilnya ya Oke lanjut kita mau panggang yang kedua kalinya Nah disini aku pakai rak tengah lagi ya teman-teman Untuk waktunya disini aku panggang Kurang lebih selama 10 menit Atau sampai matang Disesuaikan lagi dengan oven masing-masing Dan ini sudah 10 menit Tambrin cookiesnya sudah matang Ini siap untuk kita keluarkan Wow Oke ini siap kita tunggu dingin Sebelum kita masukkan ke toples yang kedap udara Nah ini aku sudah setengah perjalanan Jadi yang setengahnya itu belum selesai Oke ini mau aku ambil dulu yang rasa coklat tuh Nah ini aku patahkan Wow Kuenya ini berasa lembut banget ya teman-teman Apalagi ditambah dengan topping yang super cantik Ini sangat laris manis sekali Rasanya juga enak banget Ini cocok juga untuk ide jualan ya Nah ini kita tata supaya lebih rapi dan cantik lagi Dan ini sebagian udah aku packing Sebagian masih aku panggang Terima kasih untuk teman-teman yang selalu menemani channel ini Untuk masak-masak dan berbagi resep ya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati